Pada satu masa, di negeri yang jauh, hiduplah penyihir jahat bernama Zinia. Pada pagi hari, ia adalah tukang roti. Dan satu hari saat ia tengah menguleni roti, asistennya si burung hantu masuk tokonya dengan tergesa. Hoho, kepak-kepak. Hamba punya kabar untukmu yang mulia. Apa? Katakan! Menurut informasi yang aku dengar, Cinderella akan datang kemari besok. Aha! Kita harus memberitahu Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Zinia segera menulis surat kepada saudarinya, Nyonya Puffy. Ditulisnya bahwa Cinderella akan segera berkunjung ke toko roti. Dan jika ia masih ingin salah satu anaknya menjadi seorang putri, ia harus segera membuat rencana jahat. Ya, Zinia. Oh ya, akan kubawa. Tentu. Seekor burung yang bisa berbicara dan harus menjadi tukang pos. Burung hantu terbang kencang dan menyerahkan surat itu pada Nyonya Puffy. Nyonya Puffy membacanya dengan penuh semangat. Kassandra! Jezebel! Ibu tiri Cinderella memberitahu kabar itu kepada kedua putrinya yang sombong dan pendengki. Lurutku, kita tangkap dia lalu menguncinya di ruang sihir. Ida, sebaiknya kita bawa ia ke gudang lalu kita timbun dengan jerami. Tidak, bukan itu semua. Kita akan membawanya ke jalan toka toki. Apalah? Tapi dia bisa terkurung di sana selamanya. Bukankah itu yang kita inginkan? Jadi salah satu dari kalian bisa menjadi putri baru di Kastil. Nyonya Puffy dan putri-putrinya menceritakan rencana licik itu pada Zimia melalui surat. Memangnya ini Harry Potter. Ya, sudah aku kirim suratnya. Ketika Cinderella dan tikus-tikus sahabatnya semakin dekat ke toko roti Zimia, kita sudah lama tidak makan donat hangat kan? Dan mencium bau harumnya. Apalagi yang ditaburi hasenat. Cinderella, mozzarella, dan cheddar akhirnya tiba di toko roti terkenal itu. Bagian depan toko sangat ramai. Sehingga tidak ada yang menyadari bahwa putri negeri itu ada di sana. Minggir, Cinderella putri cantik negeri ini datang. Buka jalan, buka jalan. Begitu menyadari sang putri hadir, mereka menjadi segan. Sehingga Cinderella dapat berjalan ke depan barisan. Zimia langsung mengenali putri. Namun dia mengulai si wajahnya dengan tepung agar tak dikenali. Selamat datang yang mulia. Eh, 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 apa yang dapatku bantu? Cinderella merasa terkesan dengan bau harum di sana. Sehingga bingung menginginkan apa. Hmm, kami ingin pesan donat. Ya, tolong beri yang masih hangat ya. Hihihi. Tuan putri, Anda ingin membeli roti hangatku juga? Zimia menyerahkan sebungkus donat dan roti kepada putri dan kawan-kawan tikusnya. Dan Cinderella meninggalkan tempat itu dengan gembira. Borong hantu. Ya? Cepat tangkap salah satu tikus itu dan bawa ke jalan teka-teki. Oh, iya, tentu. Aku ini burung mempesona dan Anda ingin aku menangkap tikus. Burung hantu menangkap cedar si tikus dari bahu Cinderella dalam sekali gerak. Sini tikus, tikus, tikus. Kena kau. Tolong, cedar, tolong. Kala burung hantu jauh menerbangkan cedar dan menghilang, Cinderella bertemu dengan ibu dan saudari-saudari tirinya. Oh, Cinderella? Kenapa? Apa yang terjadi? Burung hantu menculik kawanku cedar dan aku tidak tahu dibawa kemana. Rasanya kami melihat burung itu. Bukan begitu, anak-anak. Ya, aku melihatnya. Ia membawa sesuatu yang kecil di kakinya. Cedar, itu cedar. Katakan, ia terbang kemana? Ke jalan teka-teki. Apa? Sayang, barang siapa masuk ke jalan teka-teki tidak akan dapat keluar lagi. Jangan ke sana. Karena kota sepandai itu bisa memecahkan teka-tekinya. Komentar mereka membuat Cinderella menjadi marah dan berlalu menuju jalan teka-teki. Berkata bahwa ia akan mempertaruhkan apapun demi menyelamatkan kawannya. Ia tak mungkin berhasil. Tak lama kemudian, Cinderella menemukan jalan teka-teki. Di tengah jalan, dilihatnya tiga jalinan tali yang dilingkarkan pada satu pohon ke pohon lainnya. Terdapat simpul besar di tengahnya. Kurasa ini teka-teki pertama. Kita harus melepaskan simpul itu. Ayo, mozzarella. Pegang dari sana dan aku pegang dari sini. Dengan bekerja sama, Cinderella dan mozzarella berhasil melepas simpul itu. Kemudian, mereka memasuki jalan teka-teki yang menyeramkan. Cedar, di mana kamu? Kali ini, mereka melihat teka-teki susunan potongan gambar. Mereka pikir jika dapat menyusun gambar, maka akan muncul petunjuk. Dan mereka pun mulai mencocokkan gambar. Selesai. Kita berhasil. Oh, lihat. Lihat ruangan dalam gambar itu. Tapi ada batu besar di depannya, Cinderella. Cinderella dan mozzarella mendekati tempat yang mirip dengan gambar teka-teki. Dan menyadari bahwa batu besar itu merupakan bagian dari teka-teki juga. Mereka mulai memikirkan cara mengangkat batu besar yang menutupi jalan masuk ke terowongan. Rasanya kita harus menggeser batu-batu ini. Kita harus menemukan cara yang tepat. Tapi bagaimana? Cinderella mencoba memindahkan posisi bebatuan itu selama beberapa jam. Namun, batu raksasa itu tidak mau bergeser sedikit saja. Kurasa kita tak bisa melakukannya, Mos. Tidak berhasil. Saat itu, Cinderella memperhatikan sinar mentari memantul di atas batu itu. Ah, lihat itu mozzarella. Ada pola bentuk daun pada batu itu. Cinderella mengambil sebuah daun dan diangkatnya. Mentari bersinar melalui daun itu. Dan muncullah jejak susunan bebatuan di atas batu besar itu. Hore, kita menemukannya. Susunan bentuknya adalah segitiga, lingkaran, kotak, dan silinder. Setelah Cinderella menyusun bebatuan itu dengan urutan yang benar, batu besar itu bergeser. Dan jalan menuju terowongan terbuka. Ayo, tos. Cinderella dan teman tikusnya masuk terowongan dan mulai bergerak maju. Tolong! Tolong aku! Kau dengar itu? Sepertinya itu sedar. Cinderella bergerak cepat. Dan menemukan sedar di ujung terowongan dengan kaki membatu. Tolong aku, Tuan Putri. Aku tak bisa bergerak. Bagaimana kita membantunya, Cinderella? Ada ramuan berwarna di sana. Burung hantu jahat mengambil yang warna hijau. Kurasa hanya yang hijau itu yang bisa menyelamatkanku. Cinderella berdiri di depan beberapa botol ramuan berwarna itu. Kuning, biru, oranye, merah jambu, ungu, dan merah. Hmm, kalau kita butuh warna hijau. Cinderella sangat cerdas. Ia mencampur ramuan berwarna biru dan kuning untuk mendapatkan warna hijau. Ini dia ramuan hijau. Dengan lembut, Cinderella menuangkan ramuan hijau ke arah kaki Cedar. Tanahnya tiba-tiba melunak dan Cedar pun bebas. Hooray! Hooray! Terima kasih, Cinderella. Mau Cedela, ayo kita pergi dari sini secepat mungkin. Cinderella meletakkan kedua kawannya di bahu dan bersiap kembali ke kastil. Tidak mungkin kau bisa membuat warna hijau dari warna kuning dan biru. Ketika Nyonya Pavi dan putri-putrinya mendengar kabar itu, mereka merasa sangat kesal. Eh, halo, ibu-ibu. Maaf, mereka berhasil lolos. Tegak-tegak itu mestinya tidak mungkin terpecahkan. Wah, Nona, putri-putrimu jengeng sekali. Kenapa bisa begini? Apa Cinderella lebih pandai daripada kita? Ya, tampaknya ia lebih pandai daripada kalian. Tapi, ibu... Ya, si tikus lebih pandai daripada kalian. Nyonya Pavi dan anak-anaknya yang manja tidak bisa menyingkirkan Cinderella. Dan Cinderella sangat gembira. Kawan tikusnya Cedar telah kembali. Jika seorang putri berhati baik berniat menyelamatkan sahabatnya, maka ia pasti mampu memecahkan teka-teki sesulit apapun. Jika seorang berhati baik-teki sesulit apapun. Jika seorang putri berhati baik-teki sesulit apapun.